kenapa aku ya pak komandan gitu karena katanya sih aku bisa memberi contoh pada public figure yang masih bisa beraktifitas bisa kreatif bisa seru-seruan hidup sehat itu tanpa narkoba jadi diangkat jadi duta antinarkoba kemarin aku diangkat itu jadi duta antinarkoba aku juga sempat menanya kenapa aku ya pak komandan gitu karena katanya sih aku bisa memberi contoh pada pabrik figure yang masih bisa beraktifitas bisa kreatif bisa seru-seruan hidup sehat itu tanpa narkoba jadi salah satunya adalah aku yang kalangan pabrik figure sisanya kan memang ada khusus Indonesia terus ada pabrik figure yang lainnya yang memang udah apa ya ya sesuai pilihannya mereka lah ya kalau misalkan aku katanya sih kayak gitu alasannya terus bisa memberikan atau membuka contoh untuk bisa berkarya tanpa narkoba dan kalau deket sama Bang Herriman Bang Herriman jadinya nganggep aku juga deket karena aku jadi wah kamu kanutan ya bagus deh gitu kamu bisa diandalkan jadi aku mau gak mau kan deketkan komandan saya apa yang dilakukan lu jadi duta antinarkoba apa sih program-program yang dikerjain di kolda itu jadi kalau misalkan ada misalkan pengerebetan atau ada berita yang kurang mengenakan kita harus memberi berita itu di dengan men-share karena kalau misalkan ada berita itu jadikan kalau aku nih ambilnya udah banyak jadi bisa jadi untuk apa ya batu loncatan atau misalkan beri pemberitaan jadi kalau misalkan Oh kalau kalau kita pakai narkoba mengkonsumsi atau misalkan apalagi di bandar itu ada hukuman yang menjeratnya jadi jangan deh sampai sekali-sekali pakai narkoba apalagi jadi bandar terus kita bergabung dengan orang yang narkoba terus kalau misalkan ada orang atau lingkungan yang punya narkoba mendingan langsung kayak harus di apa namanya di rehab terus di jauhi supaya kita bersih dari narkoba jadi kebanggaan atau suatu beban gak sih buat kamu beban kadang ada ya kaya bisa kan bukan nih ngomongin ditahan narkoba gitu tapi enggak lah jadi gitu bangga narkoba terus jadi bisa orang kalau bisa kali ini inget aku misalkan narkoba gitu ya bukan jadi pengen makanya malah pengen jauh dari narkoba karena akan ada pasal yang menjerat dan saya aja hidupnya jadi sia-sia karena narkoba harus sia-sia gitu aja di dalam penjara di rehab gak ngapa-ngapain gitu ya maksudnya kita harusnya masih bisa aktivitas ini malah melakukan rehabilitas gitu kan jadi mungkin bikin mereka jadi kayak lebih waspada lah